Intro Kasus virus corona atau COVID-19 terdiagnosis di Korea Seratan yang teras ratusan kasus dalam beberapa hari kembali bertambah 161 kasus pada tanggal 24 pagi. Jumlah kasus terdiagnosis bertambah menjadi 763 kasus dengan 7 orang meninggal. Pada tanggal 24, otoritas kalau menyatakan pasien yang meninggal karena virus corona akan dikremasi untuk mengurangi risiko penularan. Selain itu, empat tempat militer juga diraporkan terdapat kasus terdiagnosis. Saat ini, 7.700 tentera telah dikarantina. Sebagian besar kasus baru masih berasal dari daerah epidemi terparah, kota Daegu. Saat ini, 458 kasus berkaitan dengan gereja Xinjianji yang dianggap sebagai sumber epidemi. Pada tanggal 23, gereja Xinjianji mengerorkan penyataan bahwa umatnya adalah korban terbesar. Pada hari yang sama, pemerintah kursus menaikkan lever pencegahan epidemi menjadi tingkat tertinggi dengan status serius. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk menghindari kegiatan pertemuan keagamaan. Dan hari kembali ke sekolah untuk tingkat SMA ke bawah juga diundur satu minggu. Kita kembali berlari ke Jepang. Semua penumpang telah dievakuasi dari kapal Diamond Princes. 57 kasus baru terdiagnosis pada tanggal 23. Jumlah kasus bertambah menjadi 691 kasus. Sementara dari penumpang manca negara yang pulang ke negaranya, dua orang terdiagnosis di Israel dan empat orang terdiagnosis di Inggris. Iran yang berada di timur tengah juga merebak epidemi dengan cepat. 15 kasus terdiagnosis bertambah pada tanggal 23 menjadi 43 kasus dengan delapan orang meninggal. Kementerian Kesehatan Iran menunjukkan bahwa sumber infeksi virus dibawa oleh seorang pengusaha Tiongkok yang terang meninggal untuk mencegah meruasnya epidemi Iran. Negara tetangga seperti Irak, Turki, dan Pakistan telah menutup perbatasan mereka dengan Iran. Dua kasus baru COVID-19 yang bertambah adalah bapak dan anak yang terdiagnosis pada tanggal 23 di Taiwan Utara. Kasus ke-27 adalah seorang bapak berusia 80-an tahun yang memiliki penyakit kronis seperti hipotensi dan diabetes serta merupakan pasien diarisis. Kasus ke-28 adalah putra surung yang hidup bersama dengan kasus ke-27 pada siang hari. Keduanya tidak pernah berpergian ke luar negeri. CCC mengkhawatirkan tenaga medis yang pulang dari luar negeri akan dikarantina selama 14 hari. Maka mulai hari ini tenaga medis didarang ke luar negeri tanpa izin. CCC juga mengumumkan bahwa dari 28 kasus yang terdiagnosis, 5 orang teras sembuh dan pulang dari rumah sakit. Sementara hasil diagnosis kedua dari 19 penumpang kapal Diamond Princess dinyatakan negatif. Tetapi sebagai tindakan antisipasi, ke-19 orang tersebut akan dikarantina di pusat epidemi selama 14 hari. Pusat Pengendarian Penyakit Taiwan CDC mengumumkan peta penyebaran COVID-19 agar masyarakat mengetahui penyebaran epidemi di dalam negeri. Dari total 28 kasus di Taiwan saat ini, Taipei terbanyak dengan 7 kasus. Diikuti New Taipei dan Changhoa masing-masing 5 kasus dan Haichong 4 kasus yang kesemuanya ditandai dengan warna merah di peta. Sementara Kaohsiung dan Nanthou yang masing-masing 2 kasus ditandai dengan warna kuning. Sedangkan Taoyuan, Hainan, dan Ilan yang masing-masing 1 kasus ditandai dengan warna hijau muda. Antrean panjang terlihat di TMS untuk menerima masker solidaritas diaspora Indonesia. Lebih dari 270 ribuan warga negara Indonesia di Taiwan bekerja sebagai pengasuh orang tua atau pasien di rumah sakit. Merempaknya COVID-19 membuat penggunaan masker menjadi hal yang wajib, terutama saat keluar dan masuk rumah sakit. Namun, masker di Taiwan tidak mencukupi permintaan pasar, sehingga banyak ormas yang ikut peduli dalam mengalokasikan masker dari Indonesia ke Taiwan. Salah satunya adalah PDIP yang bekerjasama dengan PCI NU, Sormet, BNI, dan Nina Lovers. Satu jam itu untuk ngantri di apotik ya sangat lama, jadi kita peduli dengan teman-teman kita. Jadi kita dari organisasi persatu untuk mengusahakan masker dari Indonesia ke sini untuk dibagi teman-teman yang membutuhkan. Dan mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi mereka-mereka yang membutuhkan. Lebih dari 2.000 masker dibagikan secara gratis pada hari Minggu, tanggal 23 Februari kemarin kepada WNI di stasiun kereta api Taipei TMS. Tidak hanya WNI, warga Taiwan dan warga negara lainnya juga terlihat ikut dalam antrean. Pembagian masker ini semoga bermanfaat bagi teman-teman BMI di Taiwan. Terima kasih tetap sangat teman-teman BMI dan PDI Perjuangan. Aksi solidaritas yang mengurangi beban pemerintah setempat juga menunjukkan sikap saling membantu dan kota royong antar sesama WNI meskipun jauh dari kampung haramannya sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!